Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Periode 4 unit JT398 Tulong, Klaten, Jawa Tengah akan memberikan informasi mengenai pengolahan limbah cair industri tahu Yang pertama, saya akan memulai dengan sedikit pendahuluan Limbah industri tahu umumnya dibagi menjadi dua bentuk limbah yaitu limbah padat dan limbah cair Limbah padat pabrik pengolahan tahu berupa kotoran hasil pemberjahan kedelai seperti batu, tanah, kulit kedelai, dan benda padat lain yang menempel pada kedelai dan sisa saringan bubur kedelai yang disebut ampas tahu Kemudian, limbah cair pada proses produksi tahu dapat berasal dari proses perendaman, pencucian gedelai, pencucian peralatan proses produksi tahu penyaringan, dan pengepresan atau pencetakan tahu Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental atau yang biasa disebut air dadih Air dadih ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat terurai Limbah ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari lingkungan Yang pertama, saya akan membahas sedikit mengenai dampak pencemaran limbah yang tidak diolah Dampak pencemaran limbah pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu menurut Wardoyo tahun 1975 yaitu Yang pertama, menyebabkan semakin beratnya beban lingkungan untuk menampung dan melakukan degradasi atau soft purification terhadap limbah tersebut Yang kedua, penumpukan limbah yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan seperti bau menyengat, kemandangan yang kotor, dan sebagainya Yang ketiga, menurunkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air limbah menyebabkan kehidupan perairan yang membutuhkan oksigen akan terganggu dan mengurangi perkembangannya Yang keempat, air limbah menjadi waterborne disease Yang mengandung mikrobia patogen atau air limbah ini akan menjadi media yang cocok untuk hidup vektor penyebar penyakit seperti bakteri dan protozoa Kemudian, yang kedua mengenai kandungan dalam limbah cair tahu Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi terhadap protein yang menyebabkan Limbah cair industri ini mengandung BOD COD dan TSS yang tinggi Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah cair industri tahu adalah oksigen hidrogen sulfida amonia karbon dioksida dan metana yang mana berasal dari perubahan bahan-bahan organik dalam limbah yang menyebabkan bau busuk pada limbah Yang ketiga karakteristik limbah cair Air limbah industri biasanya terdiri dari karakteristik fisika dan kimia Menurut K. Swinarni tahun 2007 parameter yang digunakan untuk menunjukkan karakter air limbah industri tahu yaitu yang pertama parameter fisika seperti kekeruhan suhu zat padat bau dan lain-lain Yang kedua parameter kimia seperti BOD COD TSS atau total padatan terlarut oksigen terlarut atau DO nitrogen total pH atau berasal keasaman kandungan PB CA FE CU NA sulfur dan lain-lain Yang pertama saya akan sedikit membahas mengenai parameter-parameter kimiawi yang pertama yaitu padatan tersuspensi yaitu bahan-bahan yang melayang dan tidak larut dalam air seperti kotoran atau limbah padat yang dihasilkan padatan tersuspensi sangat berhubungan arat dengan tingkat kekeruhan air kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang larut dalam air bila semakin banyak padatan ini maka air semakin keruh yang kedua derajat keasaman atau pH air limbah industri tahu sifatnya cenderung asam dan pada keadaan asam ini gas-gas yang terdapat pada limbah akan mudah untuk menguap hal ini mengakibatkan limbah jari industri tahu mengeluarkan bau busuk pH sangat mengeruh dalam proses pengolahan air limbah baku mutu yang ditetapkan untuk pH air limbah industri tahu yaitu sebesar 6-9 jika pH air limbah kurang dari baku mutu tersebut maka harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan yang ketiga yaitu nitrogen total atau N total yaitu campuran senyawa-senyawa kompleks antara lain asam-asam amino gula amino dan protein amonia atau NH3 merupakan suatu senyawa alkali yang berupa gas tidak berwarna dan larut dalam air kadar NH3 yang tinggi dalam air selalu menunjukkan adanya pencemaran sehingga jika kandungan NH3 dalam air limbah tinggi maka harus dilakukan pengolahan agar tidak menimbulkan pencemaran saat dibuang ke lingkungan kadar amonia di bawah 1 ppm dapat diteteksi bau yang sangat menyengat amonia ini bersifat racun bagi organisme akuatik seperti ikan dan lain-lain sehingga jika air limbah langsung dibuang ke lingkungan maka akan menyebabkan kematian pada organisme perairan tersebut yang keempat yaitu BOD atau Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen dalam biokimiawi yaitu merupakan parameter untuk menilai jumlah zat organik yang terlarut serta menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh aktivitas mikroorganisme dalam mengurangi zat organik secara biologis di dalam air limbah nilai BOD yang tinggi pada air limbah menunjukkan terdapat banyak senyawa organik di dalamnya sehingga banyak oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurahkan senyawa-senyawa organik tersebut yang kelima COD atau Chemical Oxygen Demand adalah kebutuhan oksigen secara kimiawi yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi seluruh material baik material organik maupun anorganik yang terdapat di dalam air kebutuhan oksigen dalam air limbah ini ditunjukkan melalui BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand nilai BOD bisa diukur dalam waktu 5 atau 20 hari sedangkan pengukuran COD membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat yakni dapat dilakukan selama 3 jam Nilai COD akan selalu lebih besar daripada BOD karena kebanyakan senyawa lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah diolah secara kimia daripada biologis Jika nilai antara BOD dan COD air limbah sudah diketahui maka kondisi air limbah dapat diketahui pula dan dapat dilakukan penanganan atau pengolahan yang keempat saya akan menjelaskan sedikit tentang cara-cara pengolahan limbah jair ada 3 cara yaitu yang pertama pengolahan limbah secara fisikal yaitu dengan memisahkan material-material pengotor yang kasat mata atau dapat dilihat dengan langsung serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan atau kelakuan fisik prosesnya dapat melibuti sedimentasi atau pengendapan fluatasi absorpsi atau penyerapan dan penyaringan yang kedua pengolahan limbah secara kimia yaitu dengan adanya penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan ataupun untuk menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut prosesnya prosesnya dapat melibuti koagulasi oksidasi penukar ion degradasi ozonisasi dan lain-lain yang ketiga pengolahan limbah secara biologi pengolahan limbah secara biologi ini menggunakan biota hidup atau mikrobia untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair prosesnya melibuti aerobik dengan menggunakan bantuan udara anaerobik tanpa menggunakan bantuan udara dan fakultatif berikut merupakan baku mutu air limbah menurut kementerian lingkungan baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengolahan kedelai yaitu tahu parameter yang pertama yaitu BOD BOD dalam air limbah tahu harus di bawah 150 mg per liter dengan beban maksimal 3 kg per ton parameter yang kedua yaitu COD kadar COD dalam air limbah tahu harus di bawah 300 mg per liter dengan beban 6 kg per ton maksimumnya kemudian parameter yang ketiga yaitu TSS atau total solid atau total padatan di dalam air limbah harus di bawah 200 mg per liter dengan beban maksimal 4 kg per ton dan yang keempat parameter pH atau derajat keasaman dalam air limbah harus sekitar 6-9 kemudian kuantitas air limbah paling tinggi yaitu 20 m3 per ton yaitu air limbah yang dapat dibuang ke lingkungan sebanyak 20 m3 per ton produksi tahu berikut saya akan memberikan beberapa cara pengolahan limbah industri tahu yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan yang pertama pengolahan secara biologis dengan menggunakan lumpur aktif lumpur aktif ini merupakan material aktif yang mengandung mikrobia antara lain protozoa fungi alga maupun bakteri yang umumnya digunakan untuk memurnikan air limbah dengan cara mengonsumsi senyawa organik yang terdapat di dalam limbah secara aerobik yaitu dengan bantuan udara prinsipnya yaitu pengolahan biologis dimana mikrobia yang ada di dalam lumpur aktif akan membentuk flock atau endapan saat ditangki airasi kemudian flock tersebut akan mengendap dan berpisah dari bagian beningnya bagian bening tersebut bisa dibuang ke lingkungan berikut ini merupakan skema proses lumpur aktif sederhana yang akan sedikit saya jelaskan mengenai mekanismenya mekanismenya yang pertama proses lumpur aktif terdiri dari dua tahap yaitu airasi dan pengendapan lumpur pada tahap pertama limbah cair dengan laju aliran sebesar Q masuk ke dalam tangki airasi dengan volume tertentu yang mengandung populasi mikrobia campuran atau lumpur aktif dan diberikan airasi airasi yaitu atau diberikan udara dengan surface aerator atau pemberian udara dari permukaan atau udara bertekanan yang dilewatkan difuser yang dipasang di dasar tangki airasi airasi ini mempunyai dua fungsi yaitu yang pertama sebagai supply oksigen untuk respirasi mikrobia aerobik dan juga untuk memberikan pengadukan yang kontinu sehingga flok mikrobia tersuspensi dengan baik untuk menciptakan kontak yang maksimal antara flok dengan limbah cair di dalam tangki airasi ini mikrobia mengoksidasi senyawa limbah untuk memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang dengan kata lain terjadi perubahan senyawa limbah menjadi mikrobia baru proses ini berlangsung selama waktu tinggal limbah cair dalam tangki tersebut masa cairan dalam tangki airasi disebut mixed liquid liquid suspended solid atau MLSS MLSS adalah estimasi kasar banyaknya biomasa lumpur aktif di dalam tangki airasi tujuannya apa untuk mengetahui total padatan yang menyebabkan kekeruhan pada air kemudian MLSS ini akan dialirkan ke tangki pengendapan lumpur di tangki ini masa mikrobia akan membentuk flop karena sudah tidak ada pengadukan lagi yang mempunyai masa atau berat yang lebih tinggi sehingga akan mengendap dengan cepat ke dasar tangki sebagai lumpur atau sludge yang lebih pekat dengan kadar suspended solid tertentu sehingga diperoleh cairan yang lebih cernih karena endapan-endapan sudah terbentuk maka air limbah akan menjadi lebih cernih sebagai effluent atau keluaran sebagian lumpur pekat yang ada akan dikembalikan ke tangki aerasi yang berfungsi sebagai inokulum untuk mempertahankan kadar MLSS dalam tangki agar tetap dari uraya singkat yang saya berikan keberhasilan proses lumpur aktif sangat bergantung dari kemampuan masa mikrobia dalam mengabsorpsi atau menyerap bahan atau senyawa limbah untuk dioksidasi di dalam tangki aerasi dan juga bergantung pada kemampuannya membentuk vlog atau endapan pada proses pengendapan yang kedua cara pengolahan limbah industri tahu cara kedua yaitu pengolahan dengan metode koagulasi dan flukulasi koagulasi adalah proses di mana campuran koloid terdestabilisasikan muatannya dengan adanya penambahan koagulan sehingga partikel koloid mengalami aglomerasi dan membentuk agregat yang netral tujuan koagulasi untuk menurunkan gaya tolak-menolak antar partikel dengan bantuan elektrolit atau koagulan dalam larutan sehingga terbentuk partikel netral yang dapat bergabung prinsip koagulasi adalah destabilisasi muata negatif partikel yang dinetralkan dengan menambahkan koagulan yang bermuatan positif yang diaduk dengan cepat yang akan terhidrolisis dengan cepat membentuk suatu agregat yang netral koagulan yaitu bahan kimia yang mempunyai kemampuan menetralkan muatan koloid dan mengikat partikel tersebut sehingga mudah untuk membentuk flok atau gumpalan contoh koagulan yang digunakan untuk limbah industri yaitu alum ferrosulfat lime dan feric chloride flokulasi adalah proses pembentukan flok yang dasarnya merupakan agglomerasi antar partikel dengan koagulan atau proses pengikatan partikel koloid oleh flokulan menggunakan proses pengadukan lambat tujuan dilakukan flokulasi adalah menggabungkan koloid yang telah terkoagulasi dengan jembatan kimia sehingga terbentuk kumpalan padatan atau flok dengan ukuran yang lebih besar dari partikel asalnya sehingga dapat dipisahkan dengan proses pengendapan prinsip flokulasi adalah partikel koloid yang mengandung destabilisasi yang diikat oleh koagulan sehingga dapat memba dan membentuk partikel yang lebih besar yang disebut dengan flok yang dapat dipisahkan dengan proses pengendapan berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat powerpoint ini sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati